Seorang purna pekerja migran Indonesia di Kabupaten Jember, Jawa Timur sukses bercocok tanam sayuran di halaman rumahnya yang sempit dengan sistem hidroponik. Dengan usaha tersebut, ia tak perlu lagi meninggalkan keluarganya untuk bekerja di luar negeri. Sugiyati, warga dusun Gawo, desa Dukudempok, kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, kini sibuk bercocok tanam sayuran jenis selada dengan sistem hidroponik. Dengan sistem ini, Sugiyati tidak memerlukan lahan luas. Cukup dengan halaman di belakang rumahnya, ia sudah bisa bercocok tanam. Sugiyati adalah purna pekerja migran Indonesia. Ia bekerja di Singapura sebagai pekerja rumah tangga setelah cerai dengan suaminya pada tahun 2009. Desakan ekonomi sebagai orang tua tunggal dengan dua anak membuatnya nekat bekerja di luar negeri. Tahun 2012, ia memilih pulang kampung karena menyadari anak-anaknya telah lama kehilangan sosok orang tua. Ia kemudian membuka usaha budidaya selada dengan cara hidroponik. Modal awal yang digunakan 700 ribu rupiah dan kini usahanya berkembang dengan pendapatan 2 juta rupiah per bulan. Selada yang ditanam jenis bohemia yang biasanya digunakan untuk campuran lalapan, kebab, hamburger, pizza, dan hotdog. Sugiyati memasarkan selada ke pedagang pasar, memiliki catering, kafe, dan restoran dengan harga 25 ribu rupiah per kilogram. Satu kali panen, itu bersih dibuat kurang lebih 1 juta ya. Ini tiga kotak, ini kan 1.500, ini tiga meja kan. Dengan modal 700 ribu, bisa tanam tiga kali. Nah itu udah berlipat kan. Tanamnya bertahap, nggak satu kali sama kan. Nanti kalau sama, kebanyakan kan. Jadi ini agak besar, ini agak kecil, ini agak kecil gitu. Enggak, ini bertahap. Dengan dibantu kedua anaknya, yakni Ricky Verdian dan Ahmad Mudori, Sugiyati berencana menambah peralatan hidroponik untuk meningkatkan produksi seladanya, karena permintaan pasar terus meningkat. Terima kasih.